Ya saudara, kekerasan di lingkungan pesantren terjadi lagi, diduga di annyaya senior seorang santri penuh pesantren Darul Kur'an Lantaburo Ciponotang Rang Banten tewas. Diduga penganyayaan ini terjadi karena korban sering membangunkan seniornya, namun dinilai tidak berlaku sopan. Mobil ambulans yang membawa jenazah Rio Andika Putra, yang diduga korban pengeroyakan para seniornya di pesantren Darul Kur'an Lantaburo Ciponotang Rang, tiba di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Korban yang baru duduk di kelas 7 sekolah menengah pertama ini, menghembuskan nafas terakhir setelah mengalami luka lebam di bagian dada, punggung, serta kepala. Kejadian ini berawal saat para santri ingin mandi di lantai 4 usai mengaji. Salah seorang senior memprovokasi santri lain untuk mengeroyok korban, hingga korban pingsan dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun korban mengembuskan nafas terakhir setibanya di rumah sakit. Polsek Cipondo juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Kemudian untuk korban, tadi sore sudah dilakukan. Otopsi ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, dengan hasil bahwa penyebab kematian karena ada kekerasan benda kumpul, khususnya di bagian kepala. Baik kepala depan maupun bagian belakang. Termasuk juga dikemukan tanda tangga kerasan baik di muka, kepala, di wajah, di punggung, kan gitu. Polisi masih memeriksa 12 santri yang diduga terlibat melakukan pengeroyokan pada korban. Usai diotopsi, keluarga membawa jenazah korban untuk dimakamkan di kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Terima kasih telah menonton!